Intro Pajar sekolah dasar di Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengikuti gosok gigi masal. Mereka bersama-sama menggosok gigi setelah mendapat penyuluhan kesehatan mulut serta tata cara merawat gigi yang benar. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menanamkan kepedulian terhadap kesehatan mulut dan gigi sejak usia dini. Pemandangan berbeda terlihat di area parkir PT Transpacific Petrochemical Inutama Kecamatan Jenuk, Kabupaten Tuban. Sebanyak seribu siswa sekolah dasar dan madrasa ibtidaya berkumpul mengikuti penyuluhan kesehatan gigi yang digelar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Wilayah Jawa Timur. Para pelajar tampak antusias mendengar penjelasan dokter terkait kesehatan gigi dan cara merawatnya. Menggunakan replika gigi, mereka diajari cara menggosok gigi yang baik dan benar. Diawali dengan menggosok gigi bagian depan, samping kanan kiri dan diakhiri menggosok bagian lidah. Selanjutnya, peserta diajak menggosok gigi bersama. Sikat gigi masal ini dilakukan serantak seribu pelajar yang hadir. Penyuluhan ini memberikan pengetahuan baru kepada para pelajar, khususnya tata cara menggosok gigi. Setelah melaksanakan gosok gigi bersama, para peserta mengikuti pemeriksaan gigi. Bagi yang giginya berlubang, akan langsung dilakukan pemersihan dan penambalan. Dengan begitu, seluruh peserta dapat tahu dampak negatif dari tidak rajin bergosok gigi dengan baik. Ini ikut acara apa, adik? Kosok gigi masal. Terus tadi diajari apa saja? Kosok gigi dengan benar. Adiknya pernah sakit gigi? Enggak. Sikat giginya biasanya berapa kali sehari? Dua. Dua kali. Ini tadi disuruh berapa kali setelah diajarin ini? Disuruh tiga. Setelah apa saja itu? Selain penyuluan dan sikat gigi masal, PDGI memberikan pemeriksaan gigi, penambalan gigi berlubang, serta operasi bibir sumbing. Seluruh pelayanan diberikan secara gratis kepada masyarakat yang hadir. Melalui kegiatan ini diharapkan tertanap kepadulia terhadap kesehatan mulut dan gigi sejak usia dini. Dan ini di tuban. Di tuban ini ada enam kegiatan. Yang pertama adalah penyuluan kesehatan gigi. Karena tadi yang tidak gigi banyak, tapi yang benar itu hanya 2,8 persen. Kemudian yang kedua sikat gigi masal. Kita latih bagaimana caranya sikat gigi yang benar. Kemudian juga waktunya sikat gigi yang disini kita latihkan. Mereka kebanyakan sikat gigi waktu mandi. Yang benar itu setelah habis makan. Kemudian yang ketiga, karena gigi itu banyak yang berlubang. Ternyata-ternyata, hasil penelitian di SIDAS itu, satu orang itu 4 sampai 5 giginya berlubang. Makanya kita adakan penambalan 500 anak SD. Di samping itu juga kita mengadakan pemeriksaan, pengobatan, penambalan, penambalan untuk pencabutan untuk masyarakat sekitar ini. Sekitar 100-200 kita siap.